akhirnya gue sempet ikut diajakin audisi talent show di TV udah keterima nih pas mau ketemu jurinya gue takut gemeter akhirnya gue kabur bertahun-tahun malah sampe dimana gue manggung tuh udah gak enjoy dan gue gak ada present di atas panggung tuh kayak semuanya tuh gue kayak zombie yang nyanyi aja banyak isu sama diri gue sendiri banyak banget insecurities trauma-trauma inner child gue trauma-trauma masa lalu yang terjadi di dulu waktu gue sekolah dan segala macem kemaren ada temen gue nelfon gue terus dia bilang dia bilang gue baru kesan ngeliat ufo oke terus kayak ha apaan sih gitu kan nih gue kirimin nih videonya terus dikirimin sama dia videonya ini mau jadi cita horat ya gue pernah gue pernah lagi sholat dikitalahin kuntilana halo gue Sindu Alpito balik lagi di program parsifan musik Sindu Scoop kali ini spesial banget saya telah bersama Afgan halo Afgan halo terimakasih atas waktunya udah menyempatkan main ke Sindu Scoop oh sampe jadi setelah episode sebelumnya kalo kalian nonton ada Darah Puspita ini sosok yang muda tapi sangat menurut penilaian redaksi kami sangat punya pengaruh yang besar di industri musik terutama di ranah penyanyi pop pria di Indonesia Afgan udah lebih dari satu dekade ya kan ya dari kalo dihitung dari 2008 dan selama lebih dari satu dekade tentu bukan perjalanan yang mudah untuk tetap menjaga eksistensi dan konsistensi berkarya dan baru aja juga kemarin ngerilis plus 6 2 album mini EP EP dan tentu banyak cerita menarik yang akan kami sajikan untuk penonton Sindu Scoop langsung aja ya Gan ya langsung Gan sebenernya kalo ngomongin lo itu tuh gue ngerasa cukup dekat dalam artian gue tumbuh di jaman SMA ketika Afgan keluar baru muncul baru muncul, 2008 gue masih SMA terus kemudian lu keluar waktu itu masih banyak kayak dari majalah terutama dulu ya gitu-gitu kayak Afgan belum ada tuh sosmed iya Afgan adalah penyanyi yang lahir dari sebuah ini keunikan nih, ini perlu dicatat juga nih di industri waktu itu bisa dibilang recording mandiri lah ya iya jadi kayak studio gitu, lu bisa dateng dan lu bisa rekaman dan lu bisa bikin album lu sendiri lah gitu iya itu Wannabe ya dulu namanya ya namanya Wannabe, Wannabe Studios terus iya itu awal-awal gue di-discover tuh disitu ceritanya dulu gue abis pulang sekolah masih pake seragam SMA ya? SMA, gue di 34 Pondok Labu jadi dari sana itu daerah kalo gak salah di Radio Dalem kita sama temen-temen ke Ponebi iseng-iseng rekaman gitu kan dan dulu emang gue anaknya pemalu banget gitu walaupun gue tau gue memang suka banget nyanyi tapi gue gak pernah ngasih unjuk itu ke orang-orang dan karena pada saat itu rekamannya di dalam studio gak ada yang ngeliat nih ya, akhirnya gue bisa mengeluarkan lah oke nih bakat terpendam nih tapi ya tanpa gue sadarin di luar ternyata ada yang denger kayak dipasang di speaker gitu dan waktu itu ownernya Wannabe langsung nih siapa nih gitu dan lucunya lagi mereka tuh gue sempet cabut dari situ gak dateng-dateng kesitu sama 3 bulan dan mereka nyari nih siapa sih orang yang nyanyi lagu ini waktu itu gue nyanyi John Legend masih inget lagunya? Ordinary People oh oke ini mana sih yang nyanyi orang ini nih kayaknya waktu itu masih SMA nih kalo gak salah masih pake seragam gitu kan akhirnya mereka dateng lah ke SMA 70 lah, ke SMA 6, ke SMA mana lah gitu nyari-nyari nih ada gak yang suara kayak gini ditelepon-teleponin lah ada database-nya yang dateng kesana terus ada yang ngaku-ngaku ini suara gue, suara gue ternyata pas ditas beda gitu dan nah sampe akhirnya gue dateng lagi ke situ 3 bulan setelahnya dan mereka baru kayak oh ini nih kayaknya waktu itu nyanyi dan langsung hijau ngobrol, langsung kayak ditanyain mau gak loh kita bikinin album langsung ditawarinnya album? langsung ditawarin, mau gak bikinin album? kita mau kontrak deh 2 album kayak gue waktu itu SMA masih pake baju seragam gak ngerti apa-apa cuman emang gue udah cita-cita dari kecil sebenernya pengen jadi penyanyi cuman gak pernah bilang nah ini yang menarik ya maksudnya obrolan-obrolan seperti ini yang membuka fakta yang mungkin juga mungkin sebagian temen-temen Afganisme tentu tau gitu ya tapi ini kalo direkam sebagai sebuah sejarah gitu ya seorang Afgan bisa menemukan kesempatan yang ya itu, itu bisa lo sampe sekarang masih meng-embrace itu gak sih sebagai sebuah takdir gitu yang kayak lo tau ada kebetulan onernya ada disitu terus kebetulan didengar gitu iya sih kayaknya memang udah jalannya ya karena gue percaya ketika lo menginginkan sesuatu dengan jujur dari hati lo itu mah nanti akan ketemu sendiri jalannya gitu dan memang pada saat itu cita-cita gue dari kecil itu adalah mau jadi penyanyi, passion gue dari kecil sesuatu yang berhubungan dengan musik tuh pasti gue passionate banget sempet ada upaya selain itu gak untuk lo mengejar mimpi lo sebagai penyanyi gitu? gue tuh sama sekali gak pernah perform di depan orang tua, depan keluarga gak pernah acara sekolah gak pernah mau nunjukin bakat gue ya karena saking gue pemalu, malu banget orangnya very shy, terus akhirnya gue sempet ikut diajakin audisi talent show di TV udah keterima nih pas mau ketemu jurinya gue takut gemeter akhirnya gue kabur serius? itu apa? talent show? boleh gue sebut ya? boleh lah ya udah pernah tau juga apa? Indonesian Idol oh jadi lo sempet? sempet waktu SMA tapi gak lo lanjutin? gue udah keterima tuh, udah keterima, udah tinggal masuk, itu jurinya TTDJ gue inget banget TTDJ, Endrales mana kalo gak salah gue di depan ruangan nih udah pake nomor sama lo gak bener gue cabut langsung kabur gak bilang bilang orangnya gue kabur aja naik taksi pulang, itu gak sih gak pulang sih, gue nonton konser Muse waktu itu maksud gue, itu kan sebenernya apa yang lo impi-impikan kan dan itu ada di depan mata lo, terus kenapa memutuskan maksudnya kayaknya belum siap aja sih, dan itu kan kalo talent show kok bener-bener exposure nya untuk gue yang belum pernah pengalaman tampil di depan satu orang pun harus tampil di depan orang-orang hebat ini dan kamera dimana-mana itu kan sesuatu yang menyeramkan pada saat itu buat gue gitu jadi gue ngerasa gue gak bisa ngasih yang maksimal gitu pasti gue nervous banget, jadi dan gue pemalu banget sih, jadi akhirnya gue kabur terus gue mikir yaudahlah kalo misalnya memang jalanin nanti ada lagi, nah setelah itu muncullah si wannabe ini yang nawarin dengan mimpi lo sebagai penyanyi tapi lo gak pernah menunjukkan itu bahkan di depan keluarga pada masa itu lo punya support system yang artinya tau dan percaya lo bisa meraih itu gitu gak ada sih, gak ada yang tau ya gue paling nyanyi di kamar ya, kamar gue tuh kayak safe zone gue lah gitu karena waktu gue SMP gue dibully abis-abisan lah di sekolah jadi yang gue ngerasa tempat yang paling nyaman dan aman buat gue tuh di kamar dengerin dulu kaset ya, dengerin kaset jadi gue nyanyi-nyanyi di dalam kamar aja dan biasanya gue baru tau kayak biasanya dulu nyokap bokap gue tuh sering nguping gitu ini kayaknya, ini oh bisa juga nyanyi gitu tapi cuma sebatas itu doang jadi pada saat itu gak ada yang men-support, eh gak ada yang tau gue pengen jadi penyanyi jadi kalo misalnya pun mereka tau pasti mereka support abis-abisan sih cuman gue gak pernah bilang aja pada saat itu dan tapi pada saat itu lu tetep menjadikan musik sebagai sahabat terbaik lu gitu ya maksudnya tadi lu bilang safe zone lu safe zone gue yang ini gue paling nyaman, paling bahagia dan paling damai ketika gue di kamar dengerin kaset waktu itu nyokap gue waktu itu dengerin semuanya gue koleksi kaset gue banyak banget bro itu kok misalnya gue masih ada sekarang itu kok itu bakal jadi precious collection ya iya lah, gila semua deh gue banyak banget, pokoknya dulu setiap minggu, setiap minggu kan pasti beli kaset karena nyokap tau gue suka banget musik kan jadi setiap weekend nih mau beli kaset apa mau beliin deh gitu, minggu depannya ada lagi jadi banyak banget kaset dan itu ya itu safe zone gue lah tapi lu udah mulai belajar menulis lagu gitu-gitu gak pada era itu? belum, cuman nulis lagu tuh gue baru belajar pada saat gue udah masuk ke industri itu baru belajar, itu juga album keempat gue baru berani kayak nulis lagu, karena nulis lagu kan kayak sesuatu yang personal ya dan vulnerable gitu, pada saat itu butuh keberanian juga untuk share itu ke orang-orang jadi waktu gue masih remaja gitu, gue gak ada belajar nulis lagu atau semua autodidak lah, semua autodidak yang bikin gue penasaran juga, kalo tadi lu bilang lu anak yang terlalu malu mungkin introvert segala macem gimana cara lu deal dengan hal itu sampe lu akhirnya ya lu popstar yang lu nyanyi di depan ratusan ribu orang bahkan gitu bisa dan itu tentu gak mudah kan, lu apa ya istilahnya berdamai dengan karakter lu yang itu yang pemalu itu udah, sementara lu ada tuntutan rendah diri, bukan rendah hati lagi itu gimana tuh kan butuh waktu sih, butuh proses dulu jadi awalnya, awalnya sih setiap manggung emang nerf racking, overwhelm banget lah gue awal-awal masuk di industri makanya sebelum gue rilis album sama label gue yang dulu, wanna be yaudah lu nyanyi di cafe deh tiap minggu jadi gue dijadiin kayak reguler di cafe-cafe gitu gak dibayar untuk membiasakan mental gue aja untuk perform depan orang gitu setelah itu baru gue rilis album without us expecting anything meledak albumnya dan disitulah gue jadi learning by doing gitu pelan-pelan tapi gak ada yang bisa membungkiri ya kayak jam terbang semakin sering lu lakuin semakin semakin lu bisa explore dan grow gitu as a performer sekarang gue di panggung sangat menikmati walaupun ada hari-hari yang dimana gue gak ngerasa mood gitu ya tapi ya tetep gue lakuin aja dan apa ya udah kayak passion gue sih jadi mau gimana pun gak bisa hidup tanpa itu tapi lu kayak sekarang masih punya kayak untuk pulang ke karakter lu yang itu gak sih? maksud gue lu ketika lu dilulukan di panggung terus ketika itu sampe rumah ya lu bener-bener menikmati sendiri kembali lagi mungkin ke kamar lu terus kayak ya dengan afgan yang sisi pemalunya itu tetep ada sebenernya gitu ya sampe sekarang sih masih ya gue masih pemalu tapi udah lebih nyaman aja untuk bisa terbuka sama orang baru lebih bisa ngomong gitu itu semua butuh proses bertahun-tahun gitu tapi memang yang lumayan berat kali ya sebagai performer ketika lu di panggung tuh rame banget men semua orang kayak panggil nama lu semua orang pokoknya megang lu segala macem all the attention ke lu tiba-tiba setelah selesai pulang sepi lu sama diri lu sendiri doang gitu itu kayak huge shift gitu dalam waktu yang cepet dan itu setiap hari jadi emang buat psikologisnya psikologisnya emang sesuatu yang lumayan berat lah dan gak normal lah untuk jalanin orang-orang gitu ya tapi ya lu sempet mengalami guncangan mental gak dari hal kayak gitu? karena gak semua orang mengalami itu dan itu gak ada pelajarannya kasarannya gimana lu menghadapi situasi yang kayak gitu kayak lu tiba-tiba di lulukan terus kemudian lu ya mega hit semua lagu lu pada era itu dan gak ada yang gak tau Afgan dan gak ada yang gak memuji Afgan gitu itu gue inget banget soalnya karena masanya tadi gue bilang masa-masa dimana gue juga grow up gitu kayak bertumbuh lu gak tau berapa sih Min? apanya nih sekolah atau sekolah lulus SMA? 29 oh lu beda 2 tahun sama gue ya iya nah jadi kayak ini gue ketemu lu sekarang itu recall tuh gimana nih nostalgic ya gimana lu waktu itu bener-bener ah gila ya sekarang masih gitu tapi kan gue gak membayangkan kalo tadi ternyata lu sepemalu itu gitu dan itu impactnya ke psikis lu gimana ke mental lu dan apakah itu sempet juga jadi ya gue gak tau ya kalo ini gak nyaman untuk lu lu bisa untuk gak menceritakan tapi itu gue yakin ada kondisi atau isu sendiri di banget lah pasti pada saat itu kan umur gue masih 18 tahun 19 tahun langsung terjun ke industri musik meledak gitu kan berarti kayak rising star orang-orang semua pengen tau gitu kan ini siapa nih anak baru jadi all the attention dateng ke gue gak ada privacy lah dimana pada saat itu adalah fase-fase hidup kita yang kita mencari jati diri dan mencoba menemukan siapa diri kita sebenarnya tapi itu semua kan terganggu dengan perhatian semua orang yang tertuju kepada gue mikro ibaratnya apapun yang gue lakukan mikro itu bisa jadi salah gitu padahal kan at that time emang saatnya kita untuk make mistakes untuk belajar dari kesalahan-kesalahan kita gitu kalo gak ya kan namanya juga umur segitu belum tau apa-apa jadi pada saat itu ya berat banget sih buat gue awalnya ada kayak semacam confusion lah confusion terus lonely gue bener-bener lonely banget pada saat itu karena gue belum menemukan kalo keluarga selalu ada ya cuman kayak support system dari temen temen-temen yang ada di industri yang bener-bener bisa mengerti perasaan gue pada saat itu gue gak belum deket sama siapa-siapa gitu jadi semua harus gue laluin sendiri even di sama apa ya tim gue di awal road team gue mulai dari band gitu-gitu gak langsung klop beberapa tahun pertama gue gak bisa ngobrol sama mereka gitu jadi kayak ada sense of kayak loneliness lah pasti dan confusion bingung banget harus kayak gimana dan itu berat berat buat gue sih sampe agar saya pas gue masuk 30 lah gue baru lebih stabil kayak lebih bisa nyantai bisa lebih kayak it's okay gue bisa jadi diri gue sendiri embrace pokoknya all of my 20s tuh lebih ke agak turbulent memang turbulence lah ibaratnya sempet ini gak loh di momen-momen itu di fase-fase itu sempet kayak kayaknya gue quit aja deh quit dari profesi ini dari karena ya itu tadi hingar-bingarnya terus kalo quit gak pernah ada kepikiran sih karena lo suka musiknya ya karena gue gak ngerti gue mesti ngapain lagi kalo misalnya gue gak bikin musik jadi kalo quit gak pernah cuman gue ngerasa dead end ibaratnya mentok gitu ya jalanan apa sih dead ya dead end lah gitu gue udah ngerasa gue gak gak tau harus mau ngapain lagi nih gue bikin apa lagi ya tapi kuliah lo bagus gitu maksud gue lo pasti kan punya alternatif untuk kayak atau kayaknya gue berkarir pernah gak kayak gitu gak nah masalahnya kuliah itu kan requirements dari orang tua gitu yang harus gue jalanin sebagai anak gitu mereka pengen anaknya lulus kuliah nah itu gue jalanin lah tapi sebenernya kan passionnya gue kan kayak mungkin passion lo adalah kayak gini gak bisa lo ngerjain hal lain gitu kalo gue pada bener-bener emang stick sama yang gue passionate aja itu musik dan gue gak bisa gak bisa hidup lah tanpa musik so pada saat itu belajar untuk quit gak pernah ada kepikiran cuman gue bentok gue harus gimana lagi dan gue harus berkarya seperti apa lagi tuh sempet ada di dalam fase itu tuh bertahun-tahun malah sampe dimana gue manggung tuh udah gak gak enjoy dan gue gak ada present di atas panggung tuh kayak semuanya tuh gue kayak zombie yang nyanyi aja rasanya kayak kosong kayak lu ngelakuin aja lah ini lu ya wajiban lu gitu ya di atas panggung iya itu proses lumayan lama sih sampe gue ya mental health issues itu ternyata kadang-kadang kalo kita repress deny kayak ah gak gapapa gapapa tapi ternyata lama-lama jadi sesuatu yang sangat mengganggu gitu jadi ya mungkin 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 pesen gue buat semua artis yang yang baru masuk di industri ini harus keep in check with your mental health rutin penting banget sih dan ya kadang jadi jadi kalo kita denger cerita kayak gini jadi relevan melihat bagaimana ya Justin Bieber quit dari tournya atau kayak itu ya itu dibanding banget ya tekanannya ya dari dalam diri sendiri dan dari luar besar banget ya iya bener dan lu sempet ngerasain juga gak kayak tekanan ini gue gak tau ya karena misalnya di industri musik lu sebagai penyanyi pop cowok yang mana waktu itu era itu juga ya gede-gede lah banyak gitu maksudnya rasa-rasa kompetitif terus kayak gue ngelahirin lagu apa lagi nih karena di awal karir lu semua lagu pecah gitu terus kayak gue gak tau apakah itu juga ikut membebani lu sebagai seorang penyanyi gitu nah itu juga kemarin sempet gue bahas sih sama tim gue ya karena menurut gue sekarang gue ada di fase udah di fase tertentu di karir gue yang back catalog gue tuh Alhamdulillah udah banyak banget gitu nyanyi 3 jam masih cukup ya back catalog gue tuh Alhamdulillah gue bersyukur banget gue jadi penyanyi yang dikasih banyak lagu yang orang tau gitu jadi gue bisa mungkin ada 25-30 lagu lah gitu yang orang tau jadi sekarang gue di fase karir gue dimana gue i just wanna put out what i feel like appropriate gitu buat karir gue sekarang tanpa berpikir harus kayak overthinking aduh ini gimana ya nanti gue bisa harus ada hits lagi hits lagi hits lagi menurut gue itu jadi gak sehat buat diri gue sebagai artis gitu ya jadi makin kesini sih makin pure aja sih yang gue kerjain ya pure dari hati gitu kayak gue percaya nanti musik yang memang bagus itu akan menemukan rumahnya di hati orang-orang gitu sooner or later gak mesti tiba-tiba wah ada spiral trending gak harus gitu sekarang gue prinsipnya mikirnya udah bawa gue bikin yang terbaik yang gue bisa nanti penalan-penalan juga akan nyampe ke hati orang kalau memang itu musik yang bagus dan lu masih merasakan excitement yang sama atau rasa cinta yang sama ketika lu nyanyi pertama di wanobi gak? maksudnya setelah puluh tahun ini gitu maksudnya masih ada gak rasa itu gitu kayak setelah lu menghajar ribuan panggung gitu per bulan mungkin bisa belasan atau puluhan panggung lu masih ada rasa itunya gak sekarang? nah itu pertanyaan yang menarik tuh gue ya sekarang udah kalo dibilang rasa seperti pertama kali panggung lagi ya udah beda it's a different kind of excitement sekarang lebih gua gimana caranya bisa grow di panggung bisa lebih eksporatif bukan cuman kayak fun excited panggung gitu tapi gua gimana caranya production gue band gue musisi-musisi yang ada di panggung visual semuanya efek the whole jadi gua pengen sekarang lebih ke fokus ke 360 performance nya jadi ya it's a different kind of excitement karena gua bisa mikirin banyak aspek-aspek lain yang mendukung menarik sih maksudnya mungkin kalo bisa gua sedikit tangkap dari penjelasan lu barusan lu pengen memberikan experience yang lebih untuk penggemar lu gitu kan bukan hanya dari lagu-lagu lu tapi dari production nya dari pengalaman pengalaman mengalami afghan gitu ya di show lu gitu ya itu yang iya dan bener-bener menunjukkan color nya gue gitu karena itu penting banget buat sekarang karena sekarang memang banyak banget ya penyanyi bagus-bagus semua gitu tapi gua pengen nunjukin color nya gue karakter nya gue disini nih dan itu semua harus didukung sama production yang tepat untuk gimana caranya orang tau oh nih afghan yang sekarang udah begini gitu nah itu menarik sih gua juga mencatat transformasi ini kalo mungkin lu koreksi juga gak mas gak apa-apa ya gua melihat transformasi itu mulai terlihat di album Sides dimana itu dari musikalitas dari production segala macem bisa dibilang afghan inilah mendobrak mulai berani lah mulai berani lah gitu apakah itu bener setengah-setengah berani itu karena gua itu Sides oke yang lima lagu awal yang R&B banget deh terus lima lagunya bellet semua gitu jadi kayak menurut gua waktu itu gua masih mau coba berani tapi masih setengah-setengah nih dan sebenernya gua belajar dari hal itu sih sebenernya orang tuh butuh sesuatu yang kayak ketika lu emang mau nunjukin sesuatu yang berbeda full on semuanya satu konsep gitu pada saat itu gua belum mengerti fully tentang konsep itu jadi akhirnya gua memutuskan untuk tampil yang beda banget di album Wallflower tahun 2021 gua kayak terserah gua mau bikin yang gua suka gua mau berpenampilan seperti yang gua suka karena kan dulu kan gua afghan tuh kacamata gitu iya jangan lepas kacamatanya nanti bukan afghan gak ada yang kenal gua lepas gua operasi mata jadi gua bener kayak udah at that time gua mau nunjukin sesuatu yang beda banget karena gua gak rasa ada keresahan itu tuh di diri gue yang harus dikeluarkan waktu nonton lu di jualan kemarin gua salah satu yang bikin kayak wah gila afghan gua inget banget gua nonton lu di java jes 2009 ya Allah 2009 ya sekitar tahun-tahun itu itu ya jadi itu tadi yang gua bilang gitu transformasinya oh jauh banget jauh banget iya gua pengen sebenernya kalo jadi artist art artist ya kayak lu harus lu harus explore lu harus grow lu lu harus berani tampil beda dan ngeluarin karya gak gitu-gitu terus gitu karena kalo misalnya lu nya bosen yang nonton juga bosen sih jadi harus lu nya sendiri tetep bikin diri lu excited sama kerjaan lu gitu kolaborasi dengan Mark Hill di sites itu membawa pengaruh besar gak terhadap mindset lu terus kemudian cara lu memproduce musik gitu iya Mark Hill tuh pertama kali gue berkolaborasi sama produser dari luar negeri gitu dan dia salah satu idola gue sebenernya karena dia dia adalah Arthur Dodger yang bikin Arthur Dodger yang bikin Craig David semua lagu Craig Davidnya gue suka Seven Days lah Walking Away semuanya tuh Mark Hill yang bikin gue jadi terus gue bisa kerja sama dia tuh kayak ini kayak idola gue ini kenapa gue bisa jatuh cinta sama musik R&B tuh gara-gara karya-karya lo gitu dan ternyata orangnya humble banget disitu lah gue apa ya belajar untuk bisa lebih grounded lagi dan proses kolaborasi bener-bener sesimpel itu kayak sama aja sih mau lu dari manapun udah gue collab sama penulis lagu dari Indonesia produser di Indonesia sama disana sebenernya basicnya sama aja cuman taktokan ide cuman stylenya aja yang berbeda-beda gitu dan pada saat itu gue ngerasa gue berani nih untuk akhirnya gue pede nih gue pengen bikin lagu tentang ini gue pengen melodinya kayak gini gue pengen musiknya gue arahin direct dia gue maunya kayak gini itu gue udah mulai bisa tuh di album itu jadi itu membuka membuka keberanian gue lah untuk akhirnya di album selanjutnya tambah beda lagi dan ada cerita menarik mungkin atau kayak lu pengalaman yang pas ngobrol sama Mark Hill gitu itu apa yang lu kayak bakal lu kenal seumur hidup lu gitu gue inget banget setiap kita karena studio kita di sebelah restoran Padang jadi setiap break kita makan Padang dan tergila-gila banget sama Rendang sampai dia mau bawa ke UK ini gimana caranya nih gue bisa bawa ini ke UK dia bilang gitu jadi itu sih yang paling fun facts yang menarik cuman sisanya sih lebih ke ya obrolan pada saat itu aja sih apa yang gue rasain di studio kayak gue waktu itu nyulis lagu judulnya Brand New Day karena gue ngerasa pada saat itu it feels like a brand new day buat hidup gue gitu semuanya perspektif gue udah mulai terbuka gue mulai bisa lebih embrace everything about myself di moment itu jadi ya lebih ke kayak kita yang ini loh ngobrol terus akhirnya jadi sebuah karya gitu ada input yang dia berikan untuk Afgan terutama dari sisi musikalitas mungkin atau dari karir gitu yang kayaknya kalo input sih dia lebih dia bener-bener ngerasa satu frekuensi aja ya satu secara vibe gitu secara musikalitas jadi dia lebih lebih membebaskan gue lu nyanyi aja lu keluarin don't hold back gitu yang gue inget sih bener-bener just let it out what you feeling jadi honest gitu jadikan ini outlet gitu karena gue udah terbiasa rekaman lagu-lagu yang gue gak pernah rasain sebenernya emosinya ngerti gak lo? kayak 3 album pertama gue tuh gak semua ya gue ngerasa gue dikasih lagu yang bagus-bagus sih dari pencinta-pencinta lagu yang legend lah gitu tapi emosinya sendiri yang ada di lagu itu tuh gue gak rasain karena gue belum pernah falling in love yang segitunya pada saat itu gue I don't know anything about love lah ibaratnya terus but all I sing is love songs gitu jadi pada saat itu gue ngerasa yaudah gue rekaman-rekaman untuk nunjukin kualitas vokal gue aja gimana caranya gue bisa achieve sesuatu dengan vokal gue yang gue bangga tapi kalo secara kejujuran hati itu baru dimulai di album Sides yang bener gue mencurahkan apa yang gue rasain gitu nah momen lu punya dorongan dan akhirnya berani nulis lagu sendiri lu masih inget gak momen itu? lagu pertama yang lu tulis terus kayak wah gila gue sampe di titik ini ya gitu lagu pertama yang gue tulis dan lagi ini lagunya tentang cinta jadi lagu pertama yang gue tulis itu percayalah kayaknya oke sama Raisa waktu itu lagu duet kita pertama kita waktu itu emang fans banget sama Raya Carey sama Brian McKnight mereka punya lagu duet terus emang pengen bikin sesuatu yang jadi anthem buat orang-orang yang falling in love lah gitu wedding song lah dan emang kita nulisnya dari perspektif itu but at that time gue sih belum ngerasain kayak gitu tapi ya jadi gue sekarang ngerasa gue bisa meng-create udah di tahap gue bisa meng-create stories dalam menulis lagu gitu gak cuman yang harus gue rasain tapi ah gue bikin lagu ceritain tentang ini ah bikin yuk gitu sekarang alhamdulillah udah udah bisa gitu dan lu enjoy juga mau nikmati proses itu gitu maksudnya kalo tadinya lu lahir sebagai performer gitu ya singer gitu terus sekarang lu bener-bener bisa menikmati proses menulis terus kemudian ya meramu nih kayaknya bagusnya gini deh ini itu gimana tuh iya itu sekarang gue justru selain di panggung di dalam studio bikin lagu itu jadi momen-momen yang gue kayak aduh kayak rasanya kayak ayo cepet ayo kita bikin bikin apa gitu excitement itu sih yang gak bisa yang adiktif buat gue dan gue seneng banget akhirnya gue nemuin spot itulah nemuin ada ada tempat itulah di karir gue sekarang tapi ya it's 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 years of process to reach to that place dan gue masih banyak banget yang gue harus pelajarin men gitu itu gue bukan yang kayak bikin lagu wah apa ya gue masih banyak banget lah banyak banget penyanyi-penyanyi pencipta lagu yang gue ngerasa kayak contohnya tulus gitu yang gue ngerasa anjir kok dia bisa bikin lirik kayak gini kok dia bisa bikin notasi kayak gini gitu jadi emang gue sekarang masih tetep learning by doing gitu lu udah mulai punya pikiran untuk kayak kayak gue pengen deh lagu gue dinyanyiin orang lain si A si B itu mulai gak tuh ya itu maksud gue gue mau membayangkan jadi lu gitu ya kayak kayak lu udah mulai menikmati proses menulis lagu terus bahkan mungkin lu punya gak pikiran untuk pengen sih kayak gue pengen ngeproduce penyanyi juga deh pengen gue pengen banget gue sebenernya pernah sempet nulis lagu akhirnya lagunya dinyanyiin Rosa jadi itu lagu ada satu lagu gue waktu itu bikin sama dua orang temen gue akhirnya dinyanyiin sama Rosa dan gak banyak orang yang tau sih sebenernya itu lagu kita yang bikin tapi since then belum ada lagi sih gue selalu bikin lagu buat diri gue sendiri tapi pengen banget gue bikin lagu buat orang tuh pengen banget cuman belum belum ketemu aja kali ya siapa dan belum ada yang minta ini kalo yang belum ada yang minta pasti nanti jadi banyak nih kayaknya ini kan iya cepet tau kan ya ada yang tertarik sama lagu gue tapi stok banyak ya stok ya ada ada lah ya iya iya nah apa sih yang membuat lo bisa terus relevan selama lebih dari satu dekade apa yang lo rasain kayaknya ini deh yang membuat gue bisa relate relevan dan ya ada terus nih sampai hari ini hehh gimana ya ya karena gue bantu untuk ini ya maksudnya karena tentu zaman berubah gitu maksud gue tuntutan Afgan di awal karir sama tuntutan Afgan hari ini berbeda sekarang ada sosial media sekarang lo gak hanya dituntut untuk bisa bernyanyi saja gitu istilahnya tapi dituntut untuk bisa bikin konten juga nah seperti itu kayak itu kan proses adaptasi proses yang gak mudah kan dan tentu ehh ada hal-hal yang mungkin di luar musik yang akhirnya menggerakkan lo juga mungkin apakah itu lo masih punya sesuatu yang menurut lo belum selesai di karir lo atau kayak lo pengen mencapai titik tertentu atau apapun itulah how do I stay relevant gitu ya kayaknya aduh gue tuh gak pernah mikir kayak gitu gue mungkin gue gue bersyukur banget sebenernya kayak gue i just wanna be myself aja sih sebenernya i just wanna be myself karena gak ada there's no other Afghan gitu there might be lots of talented singers male singers di Indonesia gitu cuman cuman ada satu gue gitu jadi gue bener i just wanna be myself dan itu yang gue mungkin gue tetep lakukan sampe sekarang gue gak pernah berusaha jadi orang lain gue gak pernah berusaha untuk kayak oke sekarang jamannya bikin konten gue fokus di konten terus gitu hidup gue semuanya gue lakukan semuanya gue lakukan dengan batas kenyamanan gue gitu gue oke sekarang banyak platform social media apa yang gue bisa utilize di platform-platform itu sesuai dengan nyamannya gue sesuai dengan karakter gue tanpa harus merubah diri gue gitu jadi gue selalu berusaha untuk kayak jujur aja sih dengan diri gue tanpa harus dan gue gak mau merubah diri gue jadi selalu gue bilang ke tim gue i don't wanna be anybody else please don't make me try to look like anybody else just wanna be me dan mungkin itu sih yang akhirnya bisa nyampe ke hati-hati orang-orang ini gitu misalnya oh Afghan ya is just trying to be himself dan ujung-ujungnya yang kejujuran itu yang bisa sampe ke pendengar-pendengar gue yang setia sampe sekarang gitu gitu sih gue pikirnya karena pertanyaan gue tadi tuh nyambung ke album EP lo gitu ya plus 62 dimana gue sangat mengapresiasi album ini itu dalam artian ketika lo pengalaman lo setelah sides itu melanglang buana gitu maksudnya lo bekerja sama dengan orang-orang besar orang-orang skala global tapi akhirnya lo kembali dan membuat sesuatu yang menurut gue keren banget ini gue gak yang berusaha mengambil thank you banget aduh ya Allah dalam artian gini lo kembali ke lagu Indonesia dengan dengan karakter awal lo gitu ya ballad walaupun ada beberapa yang disco disco edis gitu dan disitu dapet gitu maksud gue momennya dan gimana lo kembali itu secara elegan gitu plus 62 maksudnya kayak lo dengan pengalaman lo album-album lo sebelumnya gitu terus kayak lo balik kesitu dan momennya pas terus kayak materinya bagus nah itu yang yang membuat gue kayak apa yang sebenernya di benak lo ketika lo akhirnya memutuskan untuk kayaknya kita bikin lagu yang atau bikin musik yang mungkin kembali ke era afgan awal terus kayak lo effortless terdengar effortless disitu maksudnya gak gak ya tadi lo bilang trying to be someone else atau somebody else gitu iya gue gak bisa mungkirin gue memang cinta banget sama musik Indonesia Indonesian pop itu dari kecil emang udah mendarah daging nih gue lagu lagu Indonesian pop dan itu gak bisa gue mungkirin yang membuka pintu banyak pintu buat gue sampai akhirnya gue bisa explore bikin album bahasa Inggris itu semua kan awalnya karena lagu-lagu Indonesian pop itu yang gue nyanyikan dan sisi itu gue gak bisa hilangkan lah dari diri gue jadi gue selalu berjanji even though gue udah bikin album yang mungkin bahasa Inggris untuk nge-reach audience yang lebih global gue tetep harus stay to my roots yaitu salah satunya bikin lagu bahasa Indonesia dan ada kangennya juga gue kangen gue nyanyi ngerilis lagu bahasa Indonesia tuh kangen ada sesuatu yang yang nostalgic gitu buat gue gitu makanya gue memutuskan oke gue bikin lagu Indonesia bikin EP plus 62 ini untuk itu just gimana sih lo ketika lo inget kayak masa kecil lo itu kan nostalgic ya itu perasaan itu yang yang mau gue ekspresikan lah di EP ini gitu termasuk Pendam yang lo tulis sendiri ya Pendam ya Pendam Pendam diproduce sama Sik namanya Sik jaskunze jaskunze Marco Kitut sama Jesse chord progression nya tuh di of course Kitut lah Kitut tuh udah dewanya gue lah dia udah 15 tahun jadi keyboardist gue dan he knows me really well he knows what i like and what i don't like jadi dia ngasih chord progression akhirnya itu lagu ini bener yang gue melodinya semua keluar dari gue sendiri oke kata-katanya juga keluar dari liriknya keluar dari diri gue sendiri akhirnya baru kita rangkai bersama sama ada Mala Numata dan lain-lain yang ikutan bantuin lagu ini jadi ya it's very honest gue dalam proses riset gue gue cukup membayangkan lirik dari Pendam itu sendiri kan maksud gue disitu gue merasa itu cukup dalam dalam artian gue menerka apa yang sebenernya terjadi dalam hidup lu sampai akhirnya lu menulis lagu yang begitu bisa dibilang cukup desperate gitu gimana iya sebenernya kayak gini sih gue maknanya tuh Pendam lagu Pendam ini adalah sebenernya lebih ini lagu yang dewasa sih menurut gue kayak pemikiran yang cukup lo mature lah ketika lo bisa mikir bahwa sometimes in life many things does not go your way ada banyak hal yang gak sesuai dengan ekspektasi lu dan apa yang lu mau yang terjadi di hidup lu gitu dan ketika hal itu terjadi ya gak ada lebih bijaksana untuk lu pendam aja semua perasaan lu sendiri hal yang gak perlu diutarakan gak usah diutarakan karena gak akan ngerubah ke adaannya jadi lebih bijaksana buat lu pendam aja lu rasain gak apa-apa gue sedih gue kecewa but then gak usah gak usah diutarakan lah hal-hal yang gak perlu gitu menurut gue itu maknanya gak cuma tentang cinta tapi dalam segala hal lah gitu karena we can control apa yang terjadi di hidup kita all we can control is is ourselves gitu how we react to it jadi pendam represent itu sih buat gue 14 tahun lu di industri dan dengan segala pencapaian lu ya yang tadi gue sempet bilang gitu gak ada menurut gue orang Indonesia yang gak tau Afgan juga gitu ya apalagi yang punya televisi lah paling tidak gitu ya nah dengan segala atau capaian-capaian itu lu pasti pernah gak sih dari sisi Afgan sebagai seorang human gitu ya seorang manusia masih pernah merasakan lost point di kehidupan lu? ya masih lah gue manusia biasa men gue masih gak tuh? wah masih dong masih masih banget lah gitu banyak seperti layaknya orang lain gitu gue banyak isu yang isu sama diri gue sendiri banyak banget tersebut trauma-trauma inner child gue trauma-trauma masa lalu yang terjadi di dulu waktu gue sekolah dan segala macem terus just about my traumas in relationships dengan gue ketemu sama the wrong people at the wrong time dan lain-lain itu dan juga being in a being in this spotlight gitu for 15 years kan tuh juga pasti ada impact secara psychologicalnya gitu jadi all the pressure and all of that lah pokoknya pasti pasti gue ngerasain banyak hari yang gue ngerasa gue low banget dan itu sampai sekarang it's a gue masih ngerasa gue work in progress lah gitu gue harus bener-bener membenahi semuanya harus gue ngerasa harus mulai dari diri dari dalam diri gue sendiri kalo gue mau membenahi hidup gue ya itu i have to resolve whatever it is that's been a problem within myself and have a good relationship with myself karena if i don't have a good relationship with myself gue gak bisa punya good relationship sama orang lain gitu dan juga itu sama musik gue sama karya gue jadi gue harus bener-bener mulai work on what's inside dan ya sama kayak semua orang lah ada katarsis-katarsis yang lo lakukan di hidup lo misalkan di luar musik itu apa yang lo mungkin biasanya kalo udah di titik wah gila gue kayaknya gak kuat lagi capek banget secara mental lo jalan-jalan mungkin atau lo baca buku atau ada gak yang mungkin orang gak tau juga gitu hal-hal yang lo merasakan kelegaan tapi di luar musik gitu oh oke first of all seperti gue bilang tadi you have to keep your mental check eh mental health in check itu gue sekarang terapi oke i'm doing therapy every month lah sebulan sekali lah kalo bisa just to keep in check terus just having a small but strong support system itu menurut gue satu hal yang yang sangat membantu lah buat gue memberikan kelegaan even apa ya being able to ini aja sih release your feelings your emotions di atas panggung aja itu satu kelegaan juga buat gue jadi ya gue gak bisa terlalu banyak lo sih karena alhamdulillah i'm blessed with so many things simple small things yang buat gue bisa bertahan survive gitu ada hobi lain di luar musik? yang lo belakangan rutin lakukan dan kayaknya lo enjoy lo masih nonton film gak sih? hobi gue oh iyalah masih sempet ya main game main PS ya standard ya boxing sih sekarang hobi gue jadi boxing gue bisa apalagi kalo misalnya lagi frustrated hari itu ya gue bisa ngeluarkan semua disitu kamaranya even though gue gak jago juga sih tapi ini bukan berarti gue kayak lo bakal ngikutin ini kan boxing celebrity match gitu-gitu gue gak sejago itu gue kayaknya kaget juga sih mungkin ya one day ya cuman kalo sekarang gak masih kayak aduh amatir total belum belum tapi baru hobi aja lah hobi menyalurkan jadi masih salurannya ke samcak ya? salurannya iya samcak itu apa pairing sama coachnya gitu aja sih kalo nonton film apa lo sekarang? series kah? atau atau ada banyak sih gue kalo genre-genre tertentu yang oh kalo gue dark gue orangnya dark ya? jadi gue cara gue relax aja gue nonton film horror dan semakin thriller atau horror? horror horror berarti yang gak mesti hantu sih bisa kayak psychological horror kayak si film get out get out atau us itu gue suka terus kalo gak yang gori sekalian kayak lu gue terakhir baru nonton film judulnya bar barbarians apa ya? barbarians ya? shit gue harus kasih tau nih judulnya bagus banget filmnya oke hah? barbarians ada gak sih? barbareans di disney plus disney plus barbareans terus ada dulu hereditary hereditary gue nonton terus lanjutannya apa tuh yang dia juga yang bikin si A24 Midsommar oh Midsommar kayak gitu-gitulah tipe film gue itu itu actually it's making me relax dengerin ini gak kayak podcast cerita horror gitu-gitu gak? nonton! gue yang di youtube randomnya gitu ya? random datengin tempat-tempat horror nah itu gue juga penasaran lu kalo buka youtube nonton itu? nonton gue suka atau gue intrik semua hal-hal berbau supernatural alien tertarik? alien yang gitu-gitu maksudnya kayak percaya gak lo sama alien? kemarin ada temen gue nelfon gue terus dia bilang dia bilang gue baru kesan ngeliat ufo oke terus kayak hah apaan sih? gitu kan nih gue kirimin nih videonya terus dikirimin sama dia videonya di Jakarta? iya oke terus gue kayak pas gue liat ini drone kali gitu kan masih skeptis malem gitu masih kelep-lep gitu ee enggak nih bukan nih ufo di ufo gitu tapi gue kayak ngerasa apa ya gue kalo belum belum i don't know i do believe there's something out there yang hidup selain di planet bumi ini gue gue percayalah gak mungkin se-universe segede gini yang hidup ada di bumi doang belum ditemukan aja kali ya tapi lu punya pengalaman paranormal experience gitu karena lu suka kayak gitu-gitu sih gue bayangkan lu pernah pernah gue pernah gue pernah banget ini mau cari-cita horornya gue pernah gue pernah lagi sholat diketahuin kuntilanak men pas dirumah gue lagi di pesantren waktu itu jadi lu tau kan dulu ada pesantren kilat waktu SD lu SD Islam SMP Islam dikirim ke somewhere gue lupa dimana terus gue sholat tiba-tiba diketahuin kuntilanak gede banget men lu sendiri apakah kan rame-rame misalnya sholat sholatnya sholat berjamaah sampe waktu itu imamnya imamnya sampe lagi baca surat kan sampe stop dulu gila bener-bener semua denger berarti ketawanya gede dan echoing oh gue merinding terus sebetulnya kayak ada suara gitunya gitu loh kayak ada suara suatu yang terbang gitu itu pertama gue pernah tuh terus itu abis itu kita selesai sholat kayak eh lu denger ga tadi ada suara ketawa iya gue denger gede banget sampe imamnya juga nah diem dulu terus abis itu gue pernah lagi syuting waktu itu kan gue sempet nyoba syuting film ya gue disuruh adegan di lorong gitu nah terus ini sebelum take lu nunggu dulu ya di lorong situ yaudah gue tunggulah yang lain kamera semua disitu terus gue lagi nunggu diketawain lagi gue mau kecil anak itu suaranya jelas gitu suaranya tapi kali ini kecil ya tapi kayak cuman itu ga ada siapa-siapa ya bener-bener lorong gue lagi di ruang lu gimana lorong suaranya kecil tapi kayak ngibrit dong gue langsung yang ngibrit lah suaranya kecil gue itu dua kejadian sama waktu itu gue pernah di banyak juga ya kejadiannya tapi gue gak gue pernah di rumah gue ini mah nyokap sih jam 3 pagi gue turun ngambil makanan itu pintu ada beberapa pintu kan pintu belakang pintu belakang pintu belakang semuanya kebuka gitu kayak jadi berurutan gitu loh jiger 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 gitu nah itu pas lu kebangun gitu gue kebangun gue lagi mau ngambil makanan jam 3 pagi umur lu berapa waktu itu? ya udah 25 oh maksudnya bukan kecil kan? jiger 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 jadi kayak berurutan gitu jiger 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 nah itu gue biasa aja so cool aja gue dan mukanya kayak kebanting gitu bukan kayak angin gitu iya kayak jiger 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 tapi aneh gak sih lu kayak iyalah berurutan gitu nah itu 3 doang sih kejadian supernatural nah iya gara gara itu gue jadi makin suka nonton film horror horror tapi jangan sampe gue ngeliat gue belum pernah ngeliat sih jangan sampe iya sih seru sih lu sempet mention lu sebagai sosok yang cukup pemalu terus introvert segala macem atau dan lu apa tengah-tengah lah introvert iya dan lu sempet cerita punya trauma yang mendalam atau gue gak tau mendalam atau gak ya tapi ada trauma dalam sih trauma lu pernah gak sih kayak mengalami penolakan di masa-masa awal karir lu rejection ya iya hmm banyak sih sebelum gue rilis terima kasih cinta lagunya kan itu banyak-banyak yang belum tau banyak yang skeptis gitu banyak yang bilang kayak ah ini modal tampang doang tuh sering banget gue dulu digituin karena i haven't prove anything kan terus akhirnya ya sempet ngalami rejection gak lebih ke nolak ditolak manggung disini 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 gitu dulu juga sempet ngalamin manggung eh oh pokoknya pengguna dari nol banget lah gue gue manggung di awal itu cuman dibayar pake voucher makan juga gue terima dulu vouchernya 500 ribu gitu sampe sekarang masih gue simpen sih vouchernya oh iya jadi ada inilah memorabilia tapi hal-hal seperti itu membuat lu tambah kuat atau kadang juga kayak ya down juga gitu ya pastilah ada down nya juga ya cuman itu sih gue ngerasa i just never give up aja sih i just keep going keep moving karena menurut gue itu sih bedanya sukses sama failure is just never giving up aja gue dan gue sekarang bener kayak i don't wanna give up i wanna keep moving keep moving keep moving terus aja just keep doing it ada orang yang lu merasa cukup berhutang budi gitu untuk hal itu dalam artian karena itu membangun mental untuk tetep jalan support system yang gue rasa mungkin lu punya satu sosok yang cukup besar juga di hidup lu kayaknya lebih ke nyokap ya kalau gue kalau misalnya yang bener-bener berjasa banget nyokap gue sih dia selalu kayak kayak ngasih tau just brush it off gitu apapun yang terjadi cuekin aja si ibu lu tau hal-hal itu maksudnya hal-hal yang hal-hal buruk di hari-hari lu lah gitu misalnya kayak tadi penolakan atau apa tau lah nyokap gue tau lah semua dari trauma-trauma gue maksudnya dari gue waktu SMP dibully parah lah segala macem verbal atau verbally and and physically terus ya itu semua nyokap gue tau tapi dia dari dulu tuh emang selalu kayak udahlah just brush it off cuekin aja life goes on udah maju terus cuekin aja gak usah liat tutup kuping maju dan itu akhirnya jadi ngaruh ke gue sekarang gitu i just i don't wanna give up i never wanna give up apapun itu dengan insya Allah ya album plus 62 terus kayak yang tadi gue bilang itu sebuah transformasi yang sangat-sangat panjang apalagi yang pengen lo capai ke depan atau pengen lo buktikan lagi ke depan apa yang lagi mau gue capai yang mau gue buktikan banyak sih gue 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 masih gemes sih sama sama eksplorasi musik sih gue masih kayak ngerasa gue bisa lebih nyeleneh lagi karena gue emang emang anaknya emang ada nyelenehnya gitu jadi gue belum ngeluarin sisi itu yang sepenuhnya dari diri gue jadi itu masih pengen gue ekspor lagi basically gue pengen i wanna help people sekarang passion salah satu yang gue rasain kan gimana caranya lo struggling dengan mental health lo dengan mental issue lo yang lo punya dan lo overcome it itu gue sekarang lagi mempelajari step-stepnya dan gue pengen suatu saat nanti gue bisa punya kayak semacam platform yang bisa gue gunakan untuk membantu mereka semua untuk over untuk coping sama mental issuesnya mereka traumanya mereka itu salah satu passion gue mungkin ke depannya yang bakal gue pengen lakuin gitu mungkin sekarang ya gue lakuin lewat musik gue dulu kayak di 62 gue ada nulis lagu judulnya pulih itu gimana caranya lo bisa memaafkan diri lo dengan semua kesalahan yang lo buat di masa lalu dan lo bisa kembali utuh dan pulih menjadi a new person gitu dan respon yang gue dapet dari lagu itu sih banyak banget yang kayak gue suka banget lagu pulih kayak healing lah buat mereka membantu mereka untuk bisa forgive themselves from what they did in the past gitu move on sama hidup mereka jadi karya lo berbicara lebih sampai ke hal-hal yang itu ya gak hanya sebagai sebatas di tolinya aja tapi membantu sampai ke titik hopefully sekarang mungkin perspektif gue di musik lebih ke arah udah mulai ke shifting ke arah itu pengen help people juga untuk untuk bisa overcome apapun yang sulit lah dalam hidupnya mereka gitu ini termasuk clue untuk the next album? full album? nextnya next albumnya gue mau bikin album bahasa Inggris lagi balik lagi ke bahasa Inggris gue mau berangkat ke Amerika untuk kerja di itu dan itu makernya udah ada semua? belum gue mau bikin semua baru dari scratch disana dan gue mau udah just wanna be like the most honest lah mudah-mudahan ya dan the most eksploratif gitu berarti kalo begitu kalo gue tengok lagi ke plus 62 itu sebagai sebuah persinggahan lo yang luar biasa ya maksudnya album ini tapi merekam banyak sekali yang terjadi di hidup lo gitu maksudnya kayak dengan 3 lagu gitu kayak denger cerita lo tadi ya ya revisiting itu sih revisiting my Indonesian pop roots gitu yang gue gak bisa lupain nanti gue setelah ngeluarin album bahasa Inggris pasti gue akan balik lagi ke lagu bahasa Indonesia itu gak bisa gue tinggalin oke terakhir nih kan siapa musisi Indonesia yang paling lo hormati lo respect krisya almarhum cuma belum pernah ketemu guru Soekarno Putra mas guru Soekarno Putra gue juga mendapat kehormatan buat bisa remake lagunya yang gambus kita tiba-tiba tiba-tiba viral di tiktok tuh gue seneng banget sih lagu itu bagus banget menurut gue mas guru sama om Iwan palsi attitude nya humble apa lagi ya itu tiga orang apa yang membuat lo tadi kan humble attitude om Iwan ya untuk living legend seperti dia dia bener-bener kayak grounded humble simple kayak bener-bener pengen hidup simple aja menghibur banyak orang melalui musik dan dia bisa menyambut kita-kita semua nih yang lebih muda gitu dengan sangat apa ya hangat gitu jadi one of the best people in the industry lah Om Iwan Fals yang gue kenal ya sama mas guru juga nah itu Lenggang Puspita awalnya gimana approach nya tuh Lenggang Puspita Lenggang Puspita gue jadi mikir lah karena itu gue seneng dalam artian gini itu lagu terkenal tapi cukup underrated ya dan ketika ini siapa sih yang nyanyi gitu ya kayak siapa ini ya dan ketika itu lu bawakan ya lagu itu sebenernya sepantas itu untuk untuk diketahui banyak orang karena bagus banget lagunya gitu kan ya akhirnya karyanya mas guru diapresiasi banyak banget terutama sama generasi-generasi sekarang gitu iya maka diri yang bagus terus musiknya juga bagus itu gimana tuh prosesnya waktu itu mas guru lagi bikin album tribute terus gue ditawarin ya gue langsung refleksnya minta lagu itu Lenggang Puspita karena gue gak rasa itu seperti itu gue suka banget ini lagu tapi kayak gue mau nyari dimana-mana tuh kayak kayak masih terbatas gitu loh gue pengen I think I can do something interesting with the song dan akhirnya yaudah gue dan akhirnya langsung di approve sih sama waktu itu musika ya yaudah Lenggang Puspita buat Afgan aja deh kenapa gak dimasukin ke plus 62 itu? karena itu udah 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 rilisannya udah beda sebelumnya konteksnya jadi beda ya iya takutnya kayak itu kan udah lewat gitu tapi ya gitulah musik kadang-kadang ada yang tau ya lagu yang rilis 3 tahun yang lalu tiba-tiba viralnya baru sekarang gitu jadi kayak seperti gue bilang tadi musik bagus itu pasti akan menemukan rumahnya sooner or later lah gitu oke oke Afgan mungkin ada yang pengen disampaikan sebagai closing statement atau ya bisa dibilang pesan untuk entah pendengar lu entah nanti siapa tau lu nonton lagi interview ini di masa yang akan datang kayak iya ini akan ada selamanya ya apa ya pesannya ya lebih ke just keep going aja sih keep moving keep moving don't ever give up inget itu the difference between success and failure is to never give up jadi sekarang just keep doing what you do aja don't give up oke oke terimakasih Afgan udah seru banget ngobrol-ngobrolnya thank you makasih terimakasih banyak banget yang gua seneng banget ngobrol sama lu kayak nge recapnya tuh thank you dapet semua thank you semoga bisa bermanfaat lah buat temennya semua ya thank you untuk karya-karyanya Afgan untuk musiknya Afgan dan semoga thank you udah diapresiasi tayangan ini ya menjadi abadi ketika naik di internet kita gak tau sampai kemana aja oke saya Sindu Alpito pamit undur diri sampai jumpa di Sindu Scoop episode-episode lainnya bye bye bye